P.O.V. Autor Eli terkejut melihat Amar. Dia pura-pura tidak kenal dengan Amar. Begitupun Amar, dia pura-pura tidak mengenal Eli. Mereka berkenalan. Wiguna tidak curiga. Semenjak saat itu, mereka sering berdua di rumah. Membuat hubungan mereka semakin dekat. Di suatu pagi, Amar, aku akan pergi untuk perjalanan bisnis selama dua minggu. Tolong jagalah Eli dengan baik, dan jangan biarkan dia pergi keluar rumah tanpa pengawasanmu. Ujar Wiguna tanpa sedikitpun menaruh curiga. Dia sudah mempercayai Amar. Selain sebagai bodyguard istrinya, dia menganggap Amar sebagai keluarga sendiri. Wiguna melirik ke arah istri kesayangannya itu dengan senyuman lembut penuh kasih sayang. Mereka baru selesai sarapan saat ini. Mendengar kata dua minggu, tentu saja Eli bahagia. Dia bisa dekat-dekat dengan Amar, dan tidak perlu melihat wajah suaminya yang menurutnya membosankan. Baik, tuan, Amar menjawab dengan sopan. Sayang, Wiguna memanggil istrinya. Eli sudah paham betul maksud sang suami. Dia segera mendekatinya, dan berdiri di sampingnya. Wiguna berdiri, mengecup kedua pipi sang istri, kening dan juga memagut bibirnya sebentar. Dia tidak merasa malu, padahal ada Amar di sampingnya. Amar menundukkan pandangannya dengan cepat, dia tidak mau melihat kemesraan majikannya. Takut, takut mau hehe. Apalagi sudah sebulan, dia tidak pulang. Niatnya pulang minggu ini kandas, karena tuannya harus pergi. Jadi, dia harus menjaga Eli. Aku akan pergi selama dua minggu, kamu jangan nakal ia. Rindukan aku, sayang. Wiguna memeluk istrinya erat, penuh kasih dan sayang. Eli mengangguk, dia tersenyum lembut. Aku akan merindukanmu, sayang, jawabnya cepat. Wiguna pun berangkat setelah pamit. Malamnya, Eli mengetuk pintu kamar Amar. Amar yang memang belum tidur, karena baru selesai video call dengan Nina, bergegas membuka pintu. Dia terkejut, ketika melihat Eli berdiri di depan pintu kamarnya dengan mengenakan pakaian tidur kurang bahan dengan senyuman manisnya. Hem, nyonya. Dia menundukkan pandangannya. Kenapa formal begitu? Eli tidak suka. Dia langsung menerobos masuk ke kamar Amar. Amar terkejut, dia mematum di ambang pintu. Eli malah menarik Amar ke dalam dan mengunci pintunya. Nyonya, ini tidak benar. Amar hendak membuka pintu, tapi Eli malah memeluknya dengan erat. Amar, aku mencintaimu, sangat mencintaimu. Aku tahu kamu juga masih mencintaiku, menangis memeluk Amar. Amar yang tidak tegaan, akhirnya duduk di sisi tempat tidur dengan Eli di pelukannya. Eli menceritakan banyak hal tentang dirinya yang tertekan dengan pernikahannya dengan Wiguna dan berniat berpisah. Aku lihat Tuan Wigu begitu mencintaimu, syukurilah itu. Amar berusaha membujuk Eli dan menenangkannya. Iya, dia mencintaiku, tapi aku tidak suka. Dia terlalu cemburuan dan posesif berlebihan. Bentak Eli, marah. Amar memilih diam, tak mau berdebat. Aku mencintaimu saja Amar, membelai dada Amar. Amar terkejut, dia berusaha menyingkirkan tangan Eli. Tapi, Eli yang sudah bergairah terus menggoda Amar. Hingga pertahanan Amar runtuh, apalagi memang masih ada nama Eli di hati Amar. Mereka pun melakukan kesalahan besar dengan memadu kasih yang terlarang. Semenjak kejadian itu, mereka kembali makin dekat. Hampir setiap hari mereka melakukannya, Eli sengaja melepas kebonnya agar hamil anak Amar. Padahal sebelumnya, dia sengaja minum pil kebon tanpa sepengetahuan suaminya. Dia tak mau punya anak dari Wiguna. Eli berpikir, jika hamil anak Amar, Wiguna pasti akan melepasnya. Tapi, dia salah. Urusan bisnis yang banyak hambatan, membuat kepulangan Wiguna Molor. Yang tadinya, hanya dua minggu, kini sudah lima minggu, dia tidak pulang. Membuat Eli dan Amar leluasa menjalin hubungan gelap. Brem, deru mesin mobil terdengar dari luar. Amar yang mendengar itu sangat terkejut, bergegas membangunkan Eli. Eli begitu panik, dia segera merapikan pakaiannya dan setengah berlari kembali ke kamarnya. Kebetulan seorang asisten rumah tangga yang hendak membuka pintu untuk Wiguna, tanpa sengaja melihat Eli berlari dari kamar Amar. Dia terkejut, tapi berusaha membuang pikiran negatifnya. Tapi Amar melihat asisten rumah tangga itu. Dengan cepat, dia menghampirinya. Tolong jangan bilang apapun pada Tuhan. Ini demi keharmonisan rumah tangga mereka, pinta Amar dengan tatapan penuh harap. Jika dugaanku benar, maka hentikan semuanya sebelum terlambat. Jawab asisten rumah tangga itu, kemudian meninggalkan Amar. Amar begitu cemas, takut ketahuan Wiguna. Wiguna pulang membawa sejuta kerinduan. Dia segera menemui istrinya di kamar, lalu tidur memeluk sang istri. Hati Eli berdebar kencang, takut ketahuan. Beruntung, suaminya diam tak mengganggu tidurnya. Mereka pun terlelap. Seminggu kemudian, Eli terlihat sakit. Wiguna membawanya ke dokter di antar Amar pula. Wiguna terkejut, mendengar kenyataan Eli hamil. Usia kehamilannya sudah tiga minggu. Sementara dirinya sudah dua bulan tidak berhubungan intim dengan istrinya itu. Karena kesibukan kerja, dan Eli yang sering banyak alasan untuk menolaknya. Tidak mungkin dia berhianat, dia wanita baik. Lagi pula ada Amar yang menjaganya. Ini pasti anakku. Gumam Wiguna, dia memberikan semangat pada diri sendiri. Kalau itu adalah anaknya. Amar pun sedikit gelisah, tapi dia yakin itu anak Wiguna. Soalnya, mereka terlihat sangat mesra setiap hari. Hingga, Wiguna mulai mencurigai istrinya. Suatu hari dia pura-pura ngantor, padahal tidak. Dia sengaja mengikuti istrinya, yang hendak pergi dengan Amar ke salon. Tak disangka, mobil belok arah ke sebuah apartemen. Apartemen milik Amar sebenarnya. Wiguna masih berpikir positif, dia menunggu di luar. Namun, sudah satu jam mereka belum keluar juga. Dia mulai geram dan berpikir negatif. Wiguna mencari Eli, lewat aplikasi pelacak di ponselnya. Selama ini, dia memang memantaunya, tidak ada yang aneh, karena Eli selalu ada di rumah. Dengan ragu, Wiguna menekan bel pintu. Setelah tahu apartemen Amar berada, kebetulan tadi bertemu seseorang yang mengenal Amar. Ceklek, pintu terbuka. Menampilkan Amar dengan wajah kusut dan pakaian tidak serapi sebelumnya. Di mana Eli, geram bukan kepalang. Amar diam mematung. Wiguna menerobos masuk. Istrinya sedang duduk di sofa. Dia sedang menyisir rambut. Eli, pekiknya tajam. Eli membelalakan matanya, terkejut melihat suaminya. Wiguna langsung membawa Eli pulang. Dia tidak memarahinya, tidak membentaknya. Tapi dia memberi pelajaran yang lebih menyakitkan dari pukulan sekalipun. Sedangkan untuk Amar, dia memecatnya. Saat Amar sedang berkemas, berniat pulang ke kota C. Dan memilih mencari kerja di sana lagi. Tiga orang laki-laki berperawakan besar, tiba-tiba saja menyeretnya. Membawanya ke suatu tempat, dia dipukuli sampai babak belur. Amar yakin, mereka suruhan Wiguna. Ternyata benar, karena tiba-tiba saja Wiguna datang menghampirinya. Saat, dia sedang tersungkur di lantai. Ini belum seberapa Amar, dengan sakitnya pengkhianatan yang kalian lakukan. Pergilah dan jangan pernah menampakkan batang hidungmu sekalipun di hadapanku lagi. Wiguna memberikan tiga pukulan di wajah Amar sebelum pergi meninggalkan tempat itu. Amar akhirnya pulang ke kota C. Membawa sejuta sesal, terlebih telah menjadi pengkhianat. Mengkhianati istrinya dan juga Wiguna. Rumah Wiguna Semenjak tahu perselingkuhan itu, Wiguna mengurung istrinya di rumah. Dijaga ketat, segala kebutuhan dibeli secara online. Dia tak mau istrinya kabur. Lepaskan aku Wiguna, aku tidak pernah mencintaimu. Aku mencintai Amar, teriak Eli. Wiguna menatapnya tajam, apa yang ada padanya, dan tidak ada padaku. Tanyanya tajam, dia begitu hangat, bersamanya aku merasa nyaman dan aman. Kamu terlalu egois dan hanya mementingkan dirimu sendiri, tanpa mementingkan kebahagiaanku. Aku benci kamu, jawab Eli tajam. Dia berkata sambil berderai air mata. Wiguna menahan emosinya, dia tetap memaafkan Eli. Kamu sedang hamil, jangan stres dan terlalu emosian. Aku akan mendatangkan orang untuk menemanimu, agar kamu bahagia. Dia pun pergi usai berkata, meninggalkan Eli yang menangis sesenggukan. Tak menyangka, setelah tahu pengkhianatan yang dirinya lakukan. Wiguna masih berkata lembut, meski terkesan dingin. Wiguna masih mencintainya, hingga akhirnya Eli pasrah. Dan menuruti semua kemauan Wiguna. Akhirnya, rasa cinta itu muncul di hatinya. Saat melihat suaminya yang terus mencintainya, di saat sudah dirinya sakiti. Hari lahiran pun tiba, Eli melahirkan bayi cantik yang Wiguna beri nama Aura, yang artinya cahaya. Wiguna berharap Aura memberikan cahaya dalam hidupnya. Merasa ada sesuatu yang mengganjal, Wiguna menanyakan sesuatu kepada Eli, saat ini masih di rumah sakit. Kebetulan, baik kedua orang tua Eli maupun Wiguna sedang keluar untuk mencari makan. Apa dia anakku, atau anak bajingan itu? Bertanya tanpa basa-basi. Eli terperanjat kaget, tak pernah berpikiran Wiguna akan mempertanyakan hal ini. Di dia anak kita tentu saja, meremas jemarinya sendiri. Tapi aku tidak percaya, dia mirip bajingan itu. Menatap Eli tajam, tapi Eli terus mengelak, tak mau mengaku. Wiguna pun melakukan tes DNA pada bayi itu. Untuk sampel bagian tubuh amar, dia mencarinya di bekas kamar amar. Kebetulan, ada rambut amar yang menempel pada sisir yang tertinggal. Eli begitu cemas, saking cemasnya takut ketahuan, dia jadi stres. Hingga terjadi pendarahan hebat, saat Aura dibolehkan pulang dari rumah sakit, Eli masih harus menjalani perawatan. Apalagi, kondisinya yang langsung drop. Seminggu kemudian, Wiguna menggenggam sebuah amplop putih berisi hasil tes DNA. Dia membawanya ke ruangan di mana istrinya dirawat. Eli, hasil tes DNA sudah ada. Sinis Wiguna, tak ada rasa kasih dari sorot matanya kali ini. Eli yang kondisinya kurang baik, semakin drop. Dia anak bajingan itu ternyata. Wiguna meremas amplop hasil tes DNA itu. Dia begitu marah pada istrinya, sangat marah. Apalagi, dia mulai tahu sebuah kenyataan. Kalau selama ini istrinya minum pil kebon dan melepasnya saat berhubungan dengan Amar. Hatinya hancur, tak punya harga diri lagi. Rasa cinta yang berlebihan itu berubah menjadi kebencian. Maaf, ucap Eli lirih. Sayang Iaura, ku mohon. Lanjutnya dengan air mata meleleh. Tentu saja aku akan merawatnya dengan sangat baik, agar aku selalu ingat akan penderitaan yang kamu berikan padaku. Rasanya ingin menamparkan sekuat mungkin wanita pengkhianat di hadapannya ini. Tapi, tangannya tak mampu terangkat. Tangannya tidak akan pernah dipakai untuk menyakiti perempuan. Eli meringis, menahan dadanya tiba-tiba saja terasa sesak dan sakit luar biasa. Napasnya tersengal. Dengan cepat Wiguna mencari dokter dan perawat. Dokter dan perawat mulai melakukan pertolongan. Alat kejut jantung beberapa kali digunakan untuk memancing detak jantung yang sudah melemah. Tit-tit-tit, Wiguna berdoa untuk kesembuhan istrinya. Meski sebenarnya, dia sangat membenci Eli saat ini. Dokter pun keluar dengan raut wajah lelah dan sedih. Sedih, karena tidak bisa menyembuhkan Eli, sahabatnya. Eli adalah sahabatnya semasa SMA dulu. Wiguna menitikkan air mata, wanita yang sangat ia cintai, tetapi juga ia benci telah berpulang. Amar sama sekali tidak tahu kalau Eli sudah meninggal. Juga tidak tahu kalau anak yang dilahirkan Eli adalah anaknya. Itulah sebabnya, setiap menatap aura, Wiguna seringkali menangis. Melihat anak itu, dia selalu diingatkan akan cintanya kepada Eli dan bagaimana sakitnya pengkhianatan yang Eli dan Amar lakukan kepadanya. POV Sekar Aku sampai menangis mendengar semua cerita kakakku ini. Dia dan Eli memang punya andil paling besar dalam permusuhan ini. Om Wiguna masih baik, pikirku. Dia mau memaafkan Eli dan terus merawat anak hasil pengkhianatan itu. Padahal bisa saja, Om Wiguna menyerahkannya kepada kak Amar atau memberikannya ke panti asuhan jika mau. Sungguh hati Om Wigu begitu besar, dia berlapang dada dan begitu mencintai aura. Aku menyekapi pikku yang basah. Kecemburuan dan keposesifan Wiguna lah yang membuat Eli tidak suka. Dia bahkan akan mematikan rezeki laki-laki yang berani dekat dengan Eli, dia orang yang punya kuasa itu. Dia banyak uang, kakak melihatnya sendiri saat dia cemburu buta. Dia bahkan tidak segan mengurung Eli berhari-hari di dalam kamar, lanjut kakakku. Kami hening sejenak, hanya merasakan terpaan angin yang membelai kulit. Tanpa terasa, hari menjelang sore, perutku rasanya keroncongan karena tadi di pestanya kak Pras tidak sempat makan. Akibat drama yang terjadi, apa kamu membenci kakak? Kak Amar memosisikan diri berhadapan denganku. Aku menggeleng kuat, aku tidak membenci muka, meski aku marah padamu. Kalian bertiga salah, tapi kamu dan Eli lah yang paling banyak andil dalam kesalahan menurutku, jawabku. Aku menublukkan tubuhku ke dada kak Amar, lalu menangis di pelukannya. Rahasiakan ini semua dari kakak iparmu, ujarnya. Aku mengangkat wajahku, menatapnya tajam. Kenapa, dia harus tahu kak, masalah ini sangat besar, apalagi jika suatu hari, dia tahu dari orang lain. Aku benar-benar marah kali ini, apalagi ada seorang anak, yaitu Aura. Aura harus tahu siapa ayahnya yang sebenarnya, suatu hari nanti. Untuk saat ini biarlah begini, dia bisa sakit hati jika tahu. Lagi pula ini kejadian lama, mengembuskan napas kasar. Tapi ada, aku hampir saja keceplosan. Ada apa, kak Amar menatapku penasaran. Apa aku harus mengatakan tentang Aura saat ini juga?